Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seneng Pol Kali ini Pandu Genta Barusan aja bangun tidur Dan Kalau dilihat sih kayaknya Aduh Ini kalau kamu merasakan dari Video yang kamu tonton Udaranya bener-bener soakerpol Karena special edisi kali ini Pandu nemenin kamu-kamu semuanya Masyarakat-masyarakat Untuk explore Coban Rondo Pandu akan explore resortnya Pandu nanti akan explore Labirinnya Terus yang paling identik dong Tentunya Coban Rondo adalah Air terjunnya Jadi kalau kamu penasaran Ikuti terus Pandu Hang ya Udah gini Udah gini Udah gini Udah gini Segar Pemandangan alam yang super eksotis Ditambah kicauan burung Jadi salah satu wishlist Kalau misalnya nih Masyarakat-masyarakat Pengen staycation yang Nuansa dan suasananya tenang Jauh dari kebisingan kota Dan kali ini Pandu Lagi ada di Eucalyptus Jadi Eucalyptus ini ada salah satu resort Yang ada di dalam dari Coban Rondo Ini berisikan dua kamar Dimana bisa diisi oleh empat orang Dan udah dapet sarapan Plusnya lagi Bisa nikmatin semua wahana Yang ada di Coban Rondo Sembari menikmati udara yang begitu segar Kali ini Pandu mau ajakin masyarakat Untuk menuju ke sebuah tempat Yang ini tuh udah viral Sejak Pandu menjadi seorang mahasiswa Which mean itu beberapa tahun yang lalu Itu udah terkenal banget Jadi Pandu mau ajakin Kamu, kamu Kon-kon KB Untuk ke labirin yang ada di Coban Rondo Ikuti terus So masyarakat Kali ini Pandu sudah ada di depan dari Labirin Yang ada di Coban Rondo Kali ini Pandu akan nge-challenge diri Pandu sendiri Kira-kira berapa menit ke Pandu akan bisa Berhasil keluar Dari labirin yang ada di belakang Pandu Kameramen siap Bismillahirrohmanirrohim Mulai Apa Rondo ya guys Jadi apa masyarakat Kira-kira Rondo apa Rondo Terima kasih Terima kasih Terima kasih Loh guys Lohan Buntu Ini Melayu ini Guys Ini balik di mana Gak sih guys Balik mana Aduh Aduh Karena sebentar lagi Pandu sudah mau sampai di air terjunnya Saya tak ceritani saya tentang legenda dari Coban Rondo Ada seseorang itu namanya adalah Dewi Anjarwati Yang dia itu nikah sama Namanya Raden Barun Kusuma Mereka kirapi Terus Pas Beberapa hari setelah rabi Mereka itu merencanakan Untuk pergi Ke Gunung Anjasmoro Lah kok tiba-tiba Pas pergi perjalanan Iku datang seseorang tokoh baru Itu namanya adalah Joko Lelono Lah kok Joko Lelono ini Tibanya Alias tiba Seneng Ambe Dewi Iki Dewi Anjarwati Wais kan Akhirnya Si bojonya Alias suaminya Iki royoan Ambe Joko Lelono Gubrak 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 Ceng Ceng Alias gelut Alias berperangan Lah kok tiba-tiba Innalillahi Wa innalillahi Rojiun Gugur Dua-duanya gugur Nah akhirnya Si Dewi Anjarwati kan otomatis menjadi janda Atau menjadi rondo Nah akhirnya disinilah Diberikan sebuah nama Coban Rondo Kalau Masyarakat Penasaran Baiklah Ayo rondo se Weee Finally Masyarakat Pandu sudah ada Di bawah dari air terjun Coban Rondo Jadi kalau ngomongin soal Ketinggian dari air terjun Coban Rondo Ini tingginya adalah 84 meter Dan dengan jarak 10-15 Itu percikan airnya itu benar-benar Weee Terasa banget Jadi loh Pandu Weee mulai basah Apalagi Kalau misalnya lagi musim hujan Oh Itu debit dari airnya yang dari atas ke bawah Itu bisa lebih deras Pandu mau menikmati segarnya Air terjun Coban Rondo Jadi masyarakat Jadi masyarakat kali ini padu sudah bersama dengan Mohon maaf Dari ibu-ibu majelis taklimana Ibu-ibu Oh bukan Oh kakak-kakak ya Ini kalau boleh tahu rombongan dari mana Sekolah mana MI Rahmania MI Rah... Oh Islamic School Rahmania Itu di mana? Oh wow So far away from Serpong To Malang Untuk ngunjungin yang namanya Coban Rondo Betul Coba sebutin satu kata yang menggambarkan Coban Rondo Harus bersama-sama Satu Dua Tiga Amazing Oh my god Kita masih belum briefing mereka Tapi guys Pandu punya pertanyaan Nanti terserah teman-teman mau ngejawab Ini mitos atau fakta Ini ada cerita Kalau katanya Orang yang pacaran terus datang ke Coban Rondo Itu katanya Gosipnya Mereka itu akan putus setelah pulang dari sini Kalau menurut kamu dulu deh Mitos atau fakta? Mitos Mitos Berikutnya Mitos Mitos Berikutnya Kembali lagi Kalau tak dimongsa Allah ya Mitos lah Tuh dengerin Jadi jangan sembarang Jangan sembarang percaya ya Benar-benar Benar sih Kalau bapak teacher gimana? Mitos lah Mitos ya Itu kan mitos yang sudah boleh gila Betul Karena kita gak tau ya Yang namanya umur Yang namanya jodoh Itu semua di tangan Tuhan Di tangan Allah Betul Jamaah Jamaah Ya udah lah Kalau begitu Happy Holidays Setelah puas jalan-jalan di Coban Rondo Dimana sudah mulai agak bazah ya Pandu akan segera mengisi perutku Yang mulai mengosong ini Dengan cemilan-cemilan yang ada di sekitar dari Coban Rondo Jadi kalau di sebelah sana itu ada bakso Terus ada juga jagung serut Ada juga jasuke Terus ada berbagai gorengan Dimana Aku tuh baru tau loh Brokoli goreng Itu tak temukan pertama itu yang di Coban Rondo Pajaman aku SMA Uwes lah Ikuti pandu terus Pandu mau menjajan Brokoli goreng Mbak aku pengen gorengan Brokoli goreng ya mbak yo Ini harganya berapaan mbak? Ya kok murah banget ya mbak? Udah enak harganya Surafnya udah mbak Sepuluh siji Ya Allah Masih ya masih Masih Sekali lagi ya Masih Ini adalah brokoli goreng Suka gerpol Cabi Selesai sudah Liburan padu di Coban Rondo Jadi sekali lagi buat masyarakat Jadi buat masyarakat yang mau berlibur di Coban Rondo Coban Rondo bareng sama keluarga Bareng sama rombongan ibu-ibu PKK Ibu-ibu pengajian Bapak-bapak arisan Boleh banget kesini Harganya dalam 40 ribu rupiah Kamu udah bisa melihat Aduh Alam yang begitu indah Udara yang begitu segar Dengan kicauan burung Dan juga aku Nemu beberapa ketek saya mau ya Alias monyet Jadi kalau misalnya Masyarakat mau kesini Kalau misalnya dari Malang itu tadi Sekitar berapa jam ya? Satu jam Satu jam lah lagi ya macet Terus Tak doakan kalau misalnya kamu kesini Ke Udan ya Ya guys lah Kalau begitu jangan lupa untuk selalu like Comment Dan juga subscribe channel Youtube kita Jangan lupa beli gorengan juga Yang penting adalah sehat Dan selalu bersyukur Kalau begitu Padu Genta harus pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Let's go Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video